Hai Halo semua apa kabar dengan kalian hari ini hari Senin aku baru aja dari lantas buat ngurusin sim perpanjangan sim dan sebenarnya aku tadi nyampe sana itu sekitar jam berapa jam setengah semuluan kalau enggak salah nah tapi ternyata ada syarat-syarat yang belum aku penuhin jadi sama petugasnya disuruh fotokopi KTP tiga kali fotokopi SIM yang lama tiga kali juga terus sama minta surat keterangan kesehatan nah di surat kesehatan itu dibutuhin fotokopi KTP satu buat administrasi yang cukup lama juga sih di ngurusin surat kesehatannya sekitar satu jam lebih kalau enggak salah antrinya di pengurusan dan surat kesehatan tapi pas prosesnya bentar sih dan di samsat tadi juga eh bukan samsat sih di lantas tadi juga lumayan bentar ngurus simnya dan dapet sim baru hehehe btw kalian udah perpanjang sim belum kalau misalnya belum cek lagi ya simnya kapan batasnya atau masa berlakunya sampai kapan jangan sampai kelewatan karena kalau simnya itu kelewatan ya ya mungkin pas ada rahasia bisa kena tilang perhaps yang ngerti lah ya udah jadi rahasia umum dan pas perpanjangan itu kita eh nggak perlu ada tes lagi jadi prosesnya habis persyaratan-persyarat yang tadi dipenuhin habis itu distorkan ke petugas di loket satu habis itu ke loket dua buat nggak tahu si diapain buat verifikasi jadi nggak ada tes tulis maupun tes praktek kemudian habis dari loket dua habis di verifikasi mungkin nggak tahu ya diapain habis itu kalau ketiga bayar perpanjangannya sebesar 75.000 di kota pasuruan nggak tahu kalau di tempat lain sama atau beda aku nggak tahu setelah dari loket tiga habis bayar habis itu masuk ke tempat foto ya di sana lumayan kalau antri dalam pakai AC jadi nggak kerasa panas banget dingin malah ya mungkin vlog kali ini cuman mau ngomongin itu aja sih dan kali aja teman-teman buat yang mau umur panjang sim jadi kalau bisa sehari sebelumnya udah disiapin persyaratan persyaratan persyaratannya persyaratan administrasinya tadi aku ulangin ya yang pertama fotokopi KTP tiga kali ya untuk jaga-jaga fotokopi lima kali lah ya sama fotokopi sim lama lima kali habis itu ngurusin surat kesehatan kemudian nyiapin duit 75 ribu enggak 100 ribu karena di tes kesehatan bayar 25 ribu sama di perpanjangan sim 75 ribu kalau sim baru sebesar 100 ribu rupiah gitu ya mungkin itu aja dari aku terima kasih buat tonton kalau misalkan video ini yang bermanfaat di jangan lupa share ya sekalian like subscribe juga tada terima kasih